Intro Kamu jangan mengada-ada Mungkin kamu salah lihat Bisa saja perempuan itu adiknya Atau perangkali familinya Masa sih aku salah lihat Kau pun tahu aku dulu pernah akrab dengan kekasihmu Itu dulu Berkali-kali aku melihat kekasihmu Kulah masuk hotel bawa cewek Apa iya? Aku tidak bermaksud apa-apa loh Menurutkan padamu Ya Resiko Punya perempuan Maaf Bukan maksudku melendahkan kekasihmu Aku tidak percaya Kau dikibuli Maya Dihianati Tunang aku itu Preboe Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Tidak mungkin dia berkhianat Apalagi kami sudah bertunangan Tau kan kamu Kalau kumbang sudah ngeset madu kan Kau tidak percaya Buktikan saja sendiri Kok hamil Lah loh Pasti dia lari Kamu jangan mengacau ya Aku pulang dulu ya Bentar informasi Bentar informasi Sudah ya Iya Rencanakan Pokoknya gue juga gak mau ke panang tanggung Begitu hubungan mereka erta Gue akan guide Satya secepatnya Kamu ngebet amatir sama Satya Tapi jangan lupa loh Kalau udah berhasil Timbalannya Peres Maya Kenapa Kau bertengkap dengan Satya Reksek Dia sudah mengkhianati Berlama yang sudah Kau harus sabar Baru saja bertulang Kau sudah bertengkap Kau 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 hamil Kau hamil Maafkan Maya Bu Kau Sampai jumpa. 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 Tidak pernah dilupakan dia. Maya betul-betul telah tiada. Bagaimana saya bisa merupakannya, Bu? Biar dia tenang dalam kuburnya. Cinta ini sudah terpaut. Demi kebaikan, lupakan dia. Barangkali itu cuma ilusi. Kalau benar keterangan ibunya, ini memang aneh. Masa kau bercinta dengan arwah? Itu kan hanya hayalan. Sedangkan, tanpa kau sadari, ada seorang wanita yang secara diam-diam mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Dina. Tolong pasangkan kutu Maya ini di ruanganku. Aku mau pulang dulu. Aku capek. Justru dia yang aku cintai. Tapi malah kau yang beruntung. Walau sudah mati, ada seorang laki-laki yang mencintaimu. Saya khawatir. Malah petaka ini akan menimpa permadi. Seperti yang saya mencintaimu. Seperti yang saya jelaskan, mayat telah mati. sebab kematian wanita ini dulu sangat tragis. Dia itu dulu bekas kekasih direktur saya, Pak Satya. yang mati secara misterius di dekat kuburan angker di mana garis itu dimakamkan. Saya takut korban berikutnya adalah saya. Begitu sayangmu pada direkturmu itu. Siapa namanya? Permadi. Namanya bagus. Seperti toko payangan. Memang ada sesuatu yang aneh. Di luar jangkuan pikiran. Kita tidak boleh percaya pada tahyul. Tapi setan itu memang ada. Yaitu berupa arwah maya yang gentayangan. Karena mati tidak wajar. Aku berupaya untuk menolongmu. Mohon bantuan Allah. Upaya pertama adalah membersihkan diri kita. Iman dan takwa kepada Allah. Hanya kepadanya lah. Kita memohon pertolongan. Bantulah aku dengan berdoa. Baiklah. Bismillah. Bismillah. Buh-bahaman. Buh-bahaman. Allah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!